Sarapan lezat adalah cara tepat untuk memulai hari. Donat buatan ibu yang terbaik. Ibu senang kau suka, Lauri. Sayang sekali habis begitu cepat. Boleh aku minta lagi? Oke, ibu akan buat beberapa lagi. Oh, bagus. Ini yang aku sebut sarapan. Ibu lakukan apapun untuk gadis kecil, ibu. Oke, sudah selesai. Lihat, indah kan? Wow, ibu, ibu yang terbaik. Ini lezat sekali. Coba juga yang rasa stroberi. Ibu yakin kau akan suka? Apa yang kita punya untuk sarapan? Aku tahu, yang itu-itu saja. Ini kosong. Ibu memang tidak pernah berubah. Polly, kau sedang apa pagi-pagi begini? Ibu, ibu mau buat sarapan untukku? Oh, enak saja. Sudahlah, hentikan. Baiklah, ibu mau sarapan telur, roti panggang, daging, dan kopi. Ayo, cepatlah. Ayolah, nak. Ibu tidak punya waktu. Apa? Kau sudah besar. Kau harus bisa memasak, nak. Oh, tidak. Ini tidak adil. Ini kopinya, bu. Oh, bagus. Terus, teruskan, ya. Jangan berhenti, sayang. Telur sudah siap. Kita akan segera bersulang. Ini dia. Kurasa berjalan lancar. Oh, kau lakukan dengan baik, nak. Dan aromanya lezat. Nah, sekarang ibu bisa makan. Cepat, kau harus sekolah. Gurumu pasti sudah menantimu. Dan ibu akan makan sarapan yang sangat lezat. Lihat makanan lezat yang ini. Ibu, aku siap. Wow, kau tampak menakjubkan. Duduk di sini dengan ibu sebentar. Oh, ibu, aku buru-buru. Bicaranya nanti saja, ya. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak akan lama. Duduklah. Ibu ingin lihat riasan wajahmu. Baiklah, ibu akan periksa semua. Kau terlihat cantik. Kau hanya perlu lipstik sedikit. Baiklah, bu. Aku pergi. Selamat lezat, sayang. Kesayanganku. Dia sangat tampan. Aku mau kenalan dengannya. Kurasa itu tidak akan terjadi. Ayo, Lowry. Dekati. Sekarang. Baiklah, ayo. Oh, tidak. Ini sangat sulit. Tapi harus. Permisi. Oh, maafkan aku. Aku jadi canggung. Ya, harusnya memang seperti itu. Tidak apa-apa. Itu lucu. Mau jalan-jalan? Oh, kenapa tidak? Yeay. Akhirnya, gadis kecilku akan pacaran. Ibu, hai. Ini Iwolf, pacarku. Kurasa Ibu akan merestui. Merestui? Dengan dia? Dia sangat baik, bu. Itu benar. Dia cinta sejatiku. Kami diciptakan untuk bersama. Oh, pastinya. Folly, kenapa tidak membuatkan teh? Iya, tentu saja. Tunggu sebentar ya, bu. Baiklah, mari kita bicara. Dengarkan. Jika kau sakiti putriku, aku akan menghancurkanmu. Apa kau paham? Lihat ini. Jangan main-main denganku. Aku akan lakukan apapun untuk Folly. Aku harap kau sudah paham sekarang. Hei, tunggu. Kau mau ke mana? Oh, tidak. Kau tidak akan lolos dengan mudah. Aku belum menceritakan semuanya. Oh, Folly. Kami sudah menunggumu. Pacarmu ini sangat baik. Oh, tidak. Aku kabur saja. E-Walk, kau mau ke mana? Ibu. Ibu merusak semuanya lagi. Ibu, aku di sini. Kita bisa mulai. Ibu, buka bukunya. Aku butuh bantuan Ibu. Oke, terserah kau saja. Di mana topiknya? Silakan. Mulai. Ibu mendengarkan. Pasti ada di sekitar sini. Ibu temukan. Tentu saja. Lori, tuliskan. Ibu, bacakan. Hei, ada apa? Kenapa aku tidak dengar apa-apa? Ibu, halo? Oh, tidak. Oh, tidak. Earphonenya mati. Harus bagaimana sekarang? Aku tahu. Kita harus perbaiki situasinya. Jack, kau bisa kerjakan? Tidak bisa. Folly, biar aku salin. Lori, jangan ganggu konsentrasiku. Bayah. Aku akan dapat F. Lantai 2. Kenapa begitu tinggi? Kurasa aku punya ide. Ini tidak berhasil. Aku harus bagaimana? Bagaimana sekarang? Baiklah. Jangan khawatir, Lori. Ibu datang menyelamatkan. Wow, itu ibu. Ide yang bagus. Baiklah. Sekali lagi. Itu bagus. Sudah kutulis semua. Sudah beres. Aku bisa serahkan. Ini Pak Thomas. Periksalah. Cukup bagus, Lori. Kau bebas untuk ini. Baiklah. Kerja bagus. Ibu yang kasar tidak peduli dengan nilai putrinya. Dia lebih tertarik pada gitarnya. Sudah waktunya untuk rock. Oh, tidak. Suara apa itu? Sepertinya ibu bersenang-senang lagi. Ini mengerikan. Aku harus lakukan sesuatu. Bu, bisakah ibu kecilkan? Aku sedang kerjakan PR-ku. Terlalu berisik di sini. Oke, ibu akan coba untuk diam. Haha, dasar bodoh. Mana mungkin bisa diam ketika saatnya untuk bergoyang. Satu-satunya jalan keluar adalah memakai headphone. Dia tidak mau diatur. Oh, film yang menakutkan. Ya ampun. Dia akan mendapatkannya. Itu mengerikan. Baiklah, itu sudah cukup. Matikan. Ayolah, Lori. Itu kan hanya film. Kau tidak perlu takut, nak. Bawa beruangmu dan tidurlah. Ibu akan ada di sini. Ayolah. Kau jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Cepat tidur. Mimpi indah. Kurasa aku mengantuk. Aku merasa tidak enak. Wow. Suara apa itu? Ada seseorang di sini? Ini sangat mengerikan. Kenapa aku menonton film menakutkan di malam hari? Apa yakin tidak ada siapapun? Di sini juga tidak ada orang. Semua aman. Aku bisa tidur. Oh, tidak. Siapa itu? Viu. Hanya cermin? Mulai sekarang, aku hanya akan menonton komedi. Oh, siapa itu? Tolong! Bu, ada apa? Polly, lihat. Ini bagian lucunya. Tapi, Bu, itu menakutkan. Ayolah. Apa yang menakutkan? Matikan, Bu. Aku tidak bisa menontonnya. Jangan konyol. Itu kan hanya film. Baiklah. Tenang, ya. Kau tidak perlu takut sekarang. Sudah. Tidurlah. Ibu akan ke kamar lain. Suara apa itu? Hei, siapa itu? Tenanglah, Polly. Itu kan hanya film. Oh, tidak. Selimutnya? Siapa yang melakukannya? Yikes. Sepertinya ada monster di sini. Tenanglah, Polly. Kau hanya berhalusinasi. Lihat. Tidak ada siapapun. Tidak. Bu. Tolong. Dia ada di kamarku. Kau sangat lucu. Bagaimana bisa kau percaya itu? Itu benar-benar lucu. Oh, siapa itu? Polly, tunggu ibu. Lori, jangan khawatir. Ini tidak akan sakit. Kau akan lihat. Ini tidak menakutkan. Oh, tidak. Ini dia dokternya. Lori, hanya sedikit sentuhan. Kau tidak akan merasakan. Baiklah, kau siap. Wow. Apa kau punya jarum yang lebih kecil? Tenang saja. Tidak akan sakit. Lihat. Sudah ibu bilang, kan? Aku merasa tidak enak. Nyonya, ada apa denganmu? Apa kau sakit? Aku butuh air. Bagaimana putriku? Ibu, aku di sini. Semua sudah berakhir. Tenang saja. Terima kasih. Kau dokter yang sangat baik. Oh, ayolah. Aku hanya melakukan tugasku. Nikmati harimu. Datang lagi. Uh, dasar pasien. Selanjutnya, masuk. Kenapa begitu lama, ya? Hei, minggir. Lihat itu. Mereka mau kemana? Tunggu, ada antrian. Iya, dan kami yang pertama. Kau paham? Iya, tidak masalah. Masuklah. Masuklah, sayang. Tidak usah dikhawatirkan. Kau akan baik-baik saja. Hei, kenapa ini? Kenapa tidak mau mengantri? Hei, dokter. Cepat ke sini sekarang. Baiklah, berikan putriku suntikan dengan cepat. Dan jangan sampai sakit. Kau paham? Jika tidak, kau akan menyesal. Kau mengerti yang kukatakan? Nah, di mana dokternya? Kumpulkan semua di sini. Aku tidak mau melihat tetesan air mata. Kalian dengar? Tidak satu pun. Atau yang lainnya. Ayolah. Kenapa hanya berdiri saja? Kerjakan. Nona, bisa kami periksa? Oh, aku takut. Tidak apa-apa. Buka mulutmu. Hentikan. Tidak. Tidak. Tidak apa-apa. Aku hampir siap. Oh, putrimu sangat sehat. Kau bisa pergi sekarang. Benarkah? Ayo, Polly. Nifat mati harimu. Jangan kapok ya. Jangan menyerah, Tyler. Kita berhasil. Kemarilah, Lori. Jangan mengintip. Kejutan. Ibu, ini sangat tidak terduga. Selamat ulang tahun, Lori. Ini semua untukmu. Sangat bagus. Aku sangat bahagia. Aku menyayangi kalian. Swapoto. Lori, lihat apa ini. Oh, wow. Dia sangat lucu. Dia luar biasa. Ibu, ini untukku. Itu milikmu, sayang. Bersenang-senanglah. Oh, itu bagus. Ini sempurna. Terima kasih, Ibu. Bukan itu saja. Ini untukmu. Boleh aku buka? Wow, ponsel baru. Ini sangat indah. Aku sangat bahagia untuknya. Wow, begitu banyak hadiah. Semua untukku. Keren. Aku akan buat pesta sendiri. Coba lihat apa isinya. Polly, lihat apa yang ibu punya. Sertifikat Tato. Ini hebat, kan? Ini impian setiap gadis. Tapi masih ada lagi. Benarkah? Tentu saja. Ini, lihat. Ini mengagumkan. Bukankah ini hebat? Iya, tapi rusak. Oh, hanya sedikit. Bukan masalah besar. Terima kasih, Ibu. Jangan marah. Ibu memanggang kue untukmu. Lihat betapa cantiknya. Kau suka? Wow, indah sekali. Pasti rasanya lezat. Buatlah keinginan. Aku mau ponsel, anjing, dan juga kena. Ibu, apa-apaan ini? Ini bagus, kan? Ibu selalu ingin melakukannya. Ini sangat mengerikan, Bu. Ibu merusak semuanya lagi. Bagaimana tentang dua ibu yang berbeda ini? Mana yang lebih mirip ibu kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan sketsa lucu yang baru di Troom Troom Wow.